Halo semuanya, jumpa lagi bersama Mr. Andri dari channel Deusproject Kali ini di tahun 2021, kita akan melakukan explore kita yang pertama teman-teman Ya, channel ini berasal dari kota Semarang teman-teman Kita akan pergi ke timur, tepatnya kita akan explore sebuah tempat di daerah Ponorogo teman-teman Ya, kalau kita naik mobil kurang lebih 3,5 jam Kita naik tolu 3 jam 36 menit Atau bisa lewat jalur alternatif kurang lebih 5 jam juga Lebih lama ya, atau 4 jam juga Cuma kita akan mencoba rute yang terbaik Kita akan menggunakan sepeda motor aja teman-teman Biar kita lebih enak dalam explore Ya, dari Semarang kita akan sampai di sana 5 jam 14 menit Atau kurang atau paling banter itu 5 jam 21 menit teman-teman Untuk perjalanannya kita skip aja teman-teman Ya, teman-teman ini kita udah mau sampai Maaf suaranya berisik karena kita masih di jalan teman-teman Ya, beginilah pemandangan dari Telaga Nebel ini Ini berada di daerah Ponorogo ya teman-teman Di sebelah kanan kita ini udah kelihatan teman-teman Kita udah mau sampai di sini Perlu teman-teman ketahui bahwa Telaga Nebel ini Adalah telaga yang atau danau yang terbentuk dari alam teman-teman Kalau teman-teman bisa ngeliat ada di perumahan yang punya danau Itu biasanya mereka hanya danau buatan Kalau yang di sini adalah danau yang terbentuk dari alam Dan lokasinya itu letak dari Telaga Nebel ini adalah di kaki Gunung Wilis Lebih tepatnya di Desa Nebel, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Telaga Nebel ini tidak jauh dari pusat kota Ponorogo yaitu sekitar 30 km Letaknya yang strategis di kaki Gunung Wilis Membuat Telaga Nebel ini Kalau kita lihat nih teman-teman Dipadati wisatawan ketika musim liburan Telaga Nebel sendiri memiliki luas kurang lebih 5 km Dengan suhu rata-rata karena ini daerah pegunungan teman-teman Lumayan dingin yaitu 20-26 derajat celcius Telaga Nebel ini merupakan salah satu obyek wisata andala dari Pemkap Ponorogo Pada momen tertentu bahkan sering dilakukan larung sesaji teman-teman Cuma hari ini kita tidak lihat ya Kalau di sini itu kalau ada larung sesaji ini Selain untuk kegiatan promosi wisata Juga emang sudah menjadi kegiatan rutin Berkunjung ke sini Yang suhunya 20 derajat ini Kita akan disugung dengan Tadi ya kita lewatin itu Jalannya menanjak dan berkelok-kelok Pemandangan sepanjang perjalanan Juga sangat mengasihkan teman-teman tadi Cuma harus teman-teman harus hati-hati Karena jalannya sangat Sempit juga Dan terdapat juga jurang Masuki pintu gerbang juga nurah teman-teman Satu orangnya 8 ribu Cuma parkirnya yang Biasanya kita langsung tadi Di tempat makan Telaga ini ciri kedalaman airnya Berbentuk V atau cekukan Dalam di bagian tengah Teman-teman bisa berfoto-foto Dengan latar belakang perpaduan air Dan hijaunya tebing yang mengelilingi Atau jika teman-teman lagi beruntung ini Latar belakangnya dengan birunya awan Objek wisata telaga ngebel ini Tak lepas dari sebuah cerita Teman-teman ini mirip Kalau di Jawa Tengah itu Rawah Pening Ya ada Baru Kelinting Cuma kalau di sana itu Ular jelmaan dari Patih Bantaran Angin ya Yang bernama Kalau di telaga ngebel ini Ceritanya seperti itu teman-teman Jadi ada Patih Bantaran Angin Yang bernama Baru Kelinting Pada awalnya Patih Bantaran Angin Sedang berbeditasi Dan dengan berwujud Seekor ular Dan ada seorang Yang tak sengaja Membawa ular tersebut ke desa Dan pada saat Sampai di desa Ular tersebut berubah Menjadi seorang anak kecil Singkat cerita Anak tersebut Membuat sayang bara Dengan menancapkan Sebuah lidi ke tanah Dan menyuruh warga desa Mencabut batang lidi tersebut Namun tak ada yang bisa mencabutnya Dan yang bisa mencabut Hanyalah anak kecil itu Dan saat dicabut itu Keluarlah sumber air Yang menggenang Sehingga Terbentuk sebuah telaga Masyarakat Di sini ini menyebut Sebagai Danau atau telaga Ngemil ini berarti Aromanya yang menyengat Buat teman-teman Yang berada di sekitar Jawa Timur Daerah Surabaya Sangat Mudah dijangkau ya Kita yang dari semua orang aja Sampai jauh-jauh Disannya juga tidak perlu repot Jika perlu menginap Karena Diberat Buat wisatawan yang berasal Dari luar daerah Ada beberapa penginapan Yang terletak di sekitar Telaga Ngebel Rota untuk menuju Wisata Telaga Ngebel ini Teman-teman Sangat mudah dijangkau Walaupun ada Angkutan umum Yang mengarah ke sana Tetapi Alangkah enaknya Jika ke sana Atau menggunakan Mobil pribadi Atau motor Seperti saya ini ya Dari arah Kota Ponorogo Teman-teman bisa menuju Arah timur Dengan rute Kota Ponorogo Jenangan Ngebel Dan kita bisa melihat Papan petunjuk Yang banyak terpasang Di jalan raya Dan tidak akan susah Teman-teman Buat Sampai di daerah sini Ini di Telaga Ngebel Ini juga Mulai tahun 2018 Teman-teman Seperti yang ada Di gambar ini juga Terdapat patung Ular naga Yang memiliki panjang Sekitar 5 meter Dan warna kuning Keemasan Patung ular naga Ini Langsung menghadap Ketelaga Dengan mulut Mengeluarkan air Sesepuh Dari Telaga Ngebel Ini ya Berdasarkan dari Info beberapa sumber Ini Sebagai Wujud Dari Legenda Di Telaga Terbesar Di Ponorogo Ini Naga itu Diberi nama Baruk Linting Ini sosok Yang menjadi Cerita Rakyat Atau legenda Masyarakat Ngebel Sehingga Sudah sepantasnya Ada patung Naga ini Demikian Teman-teman Explore Dari Mr. Nanti Kali ini Teman-teman Jika ingin Berkunjung Silahkan Suat tempatnya Sangat bagus Sangat Recommended Teman-teman Buat Wisata Telaga Ngebel Di Ponorogo Ini Benar-benar Destinasi Wisata Yang sangat Keren Teman-teman Tetap Teman-teman Kalau berwisata Jangan lupa 4M Memakai Masker Menjaga Jarak Menjauhi Kerumunan Dan selalu Rajin Mencuci tangan Teman-teman Kita berjumpa Di video-video Yang lainnya Terima kasih Jangan lupa Untuk subscribe Like Dan share Kita bertemu Di video-video Yang lain Dadah Dan sampai Jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa